Selamat malam. Selamat malam. Yang kedua adalah Jika memilih yang pertama maka hanya nama karyabelnya saja yang akan muncul. Jika memilih yang kedua maka akan muncul atau otomatis muncul data yang telah di copy dari Excel. Jadi disini kita akan memilih yang kedua. Jika ada angka yang berwarna meras seperti ini maka kita harus meng-distrain datanya. Bagaimana cara ketik klik atau ketik sintak di komen. Nah disini kenapa warna merah? Karena skata ini mempertanyakan kembali apakah datanya seperti ini. Dan ini karena ada nilai nolnya, angka nolnya. Kita harus meng-distrain datanya. Contohnya adalah ketik sintaknya disini. Di screen. Nah, ke-replace. Kemudian ada. Di sini sudah terlihat bahwa Excel parking tadi itu tidak di-replace oleh startup. Langkah berikutnya adalah menentukan setting kolom, setting kolom nomor dan nomornya. Menentukan setting kolom nomornya, setelah ini data yang akan kita uji adalah dari 2016 sampai 2012 setelah ini. Maka kita harus menguji korelasi. Maaf, yang pertama itu memiliki statistik deskriptifnya. Nah, caranya di sini simpatnya XISUM, kemudian diikuti dengan data yang akan dielak. Di sini kita datanya adalah Y1 sampai X8. Nah, di sini kalau disajikan data statistik deskriptif dari X1 sampai dengan X8. Nah, data yang perlu kita perhatikan adalah data offline. Nah, di sini ada offline, bukan yang within atau within. Nah, di sini ada Y1. Nah, Y1 rata-ratanya adalah min 6,23 sekian. Kemudian sekarang, berarti hasilnya 0,99 sekian. Nilai minimumnya min 1,3779, maksimumnya 13,97. Dan dengan nilai N sebesar 272. Nah, standar deviasi ini dikaitkan dengan nilai rata-rata. Apakah standar deviasi lebih besar atau lebih kecil dari nilai rata-rata? Nah, kemudian yang kedua, apakah standar deviasi ini lebih besar atau lebih kecil atau mendekati nilai minimum dan maksimum. Kemudian, apakah standar deviasi ini mendekati nilai 0 atau tidak? Nah, jadi ada tiga hal yang perlu diungkapkan pada statistik dan skriptif ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menguji korelasi. Ketik simpatnya di sini. Ketik simpatnya di sini. Nah, kemudian untuk mendeteksi multi-colonialitas. Nah, untuk mendeteksi multi-colonialitas pada tahap awal terdapat multi-colonial atau tidak. Dan terjadi auto-korelasi atau tidak. Nah, korelasi ini berfungsi untuk menguji kearatan antar terlabel. Jika nilainya 0,81 sampai 0,51 sampai 0,60, maka hubungannya kuat. Nah, jika nilainya 0,21 sampai 0,4, maka hubungannya lemah. Nah, jika 0,1 sampai dengan 0,2, maka sangat lemah. Jika 0, maka tidak ada hubungan sama sekali. Nah, auto-korelasi terjadi apabila terdapat suatu nilai korelasi antara variada independen terhadap dependen yang tinggi. Nah, jika terjadi auto-korelasi, maka data yang harus dicek adalah data yang terdapat di Y1. Nah, di sini Y1 tinggi. Kemudian, cara mengatasinya adalah dengan cara menghilangkan data yang mendekati nilai rata-ratanya. Di sini, menghilangkan data. Kemudian, yang kedua, menambah data yang jauh dari rata-ratanya. Jika sudah diolah kembali dan sudah tidak terjadi auto-korelasi, maka data tersebut bisa dilakukan. Nah, kemudian, multifolor linearitas terjadi apabila ada nilai antara variada independen yang memiliki nilai korelasi yang tinggi, yaitu nilainya berada di atas 0,8. Nah, di data ini, kita cek apakah ada yang di atas 0,8. Di sini, tidak ada yang di atas 0,8. Nah, maka dari itu, data ini tidak terjadi melalui kolonialitas, maka bisa dilanjutkan ke uji berikutnya. Nah, setelah kemudian korelasi ini, dilanjutkan dengan uji regresi, pengaruh langsung dari X1 sampai dengan X6 terhadap Y1. Nah, ketik simpatonnya di sini, regresi, kemudian dilanjutkan dengan Y1 sampai dengan X6. Kemudian, enter. Sebelum kita melihat nilai yang terdapat di tabel ini, lihat pada bagian atas, yaitu number of tops OBS. Nah, di sini ada nilainya adalah 270. Nah, jumlahnya ini yang akan kita olah, itu adalah 270. Kemudian, yang di bawahnya ini terkait dengan apakah modelnya baik atau tidak. Nah, suatu model yang baik dapat ditimpulkan pada saat nilai X hitung lebih besar dari X tabel. Nah, tabel bisa dicek di tabel X dengan melihat, maaf, dengan melihat berapa degree of freedom-nya. Berapa jumlah sampel setelah dikurangi dengan DF, angka dari tabel-nya berapa, kemudian bandingkan dengan F1. Di sini, 270, ini 1, kemudian 6. Hasilnya adalah 263. Nah, 6 ini adalah jumlah variable X. Berarti kan jumlahnya X1 sampai X6. Di sini, 6. Apabila nilai X hitungnya lebih besar dari X tabel, maka dapat dikenalkan bahwa model yang dimisitkan adalah baik. Kemudian, love F. Nah, di sini menggambarkan secara keseluruhan X1 sampai X10 berpengaruh. Karena nilai fitnikannya lebih kecil dari 0,06. Jadi, kalau di sini nilainya 0,05, maka X1 sampai X6 berpengaruh dengan Y. Kemudian, ini menandakan hubungan secara simultan, yaitu X1 sampai X6 direpres ke Y1, yaitu hasilnya di bawah 0,05. Maka berpengaruh terhadap Y1. Kemudian, L-square. L-square ini nilainya adalah 0,54 atau 54,48 persen. Maka, kemampuan X1 sampai X6 untuk bisa menjelaskan karyabel itu sebesar 54,48 persen. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain atau faktor dari karyabel lain yang tidak diteliti. Kemudian, adjust R-square. Nilainya R-square yang telah disesuaikan karena adanya penambahan karyabel X. Jadi, semakin banyak karyabel X yang diteliti menyebabkan penyesuaian. Untuk mengetahui adanya hubungan antara X1 terhadap P, nilainya signifikan atau tidak. Ingkat signifikannya bisa kita lihat di kolom P dan P. P ini adalah probabilitas dan P adalah nilai T hitung. Kemudian, yang perlu kita sorot adalah nilai keefisiennya. Ingkat signifikan probabilitinya adalah sebesar 0,05. Jadi, jika di bawah 0,05 maka signifikan. Jika di atas 0,05 maka tidak signifikan. Nah, kemudian selain P ini kita bisa lihat dari nilai T. Nah, jadi nilai T hitungnya harus dibandingkan dengan P tabel. Nah, P tabel ini nilainya adalah sebesar 1,96. Jika T hitungnya lebih besar dari 1,96, maka hasilnya adalah signifikan. Jika koefisiennya signifikan, maka dapat disebutkan bahwa jika X1 naik, maka Y juga naik. Dan sebaliknya, jika X1 turun, maka Y juga turun. Untuk bisa mengetahui hasilnya penelitifkan atau tidak, harus mengetahui apakah hipotesis yang sudah dirimuskan memiliki arah hubungan atau tidak. Maka, menandakan harus menggunakan arah hubungan yang kuantai. Nah, di kuantai ini, contohnya ditambahkan dengan kata positif atau negatif. Jadi, di sini nilai, maaf, variable X ini nilai probabilitasnya kan di bawah 0,05. Maka, probabilitasnya disinkifikan. Kemudian, nilai T-nya lebih besar dari 1,96. Nilai koefisiennya adalah positif. Maka, dapat disinkifikan bahwa X1 berpengaruh positif terhadap Y1. Maka, hipotesisnya diterima. Kemudian, jika koefisiennya negatif, maka hipotesisnya juga diterima. Tetapi, berbanting terbalik. Kemudian, kita akan melakukan uji pengaruh maksum dari Y1 sampai dengan X6. Dan Y1 disetai variable control CX7 dan CX8 terhadap Y2. Maka, hipotesisnya di sini untuk merepress. Y2, Y1 sampai dengan X6. Maaf, sampai dengan variable control CX8. Kemudian, di-enter. Cara membacanya sama dengan yang terhadap Y1 berpengaruh positif. Y1 berpengaruh positif. terhadap Y1. Karena di sini koefisiennya negatif. Nah, maka hipotesisnya diterima. Kemudian, yang satu, nilai T-nya. Ini jika nilai T-nya ada nilai-nilai, maka diadakan saja. Jadi, ini T-nya lebih kecil dari 0,05. Maka, di sini juga kita berarti di sini koefisiennya mirip atau negatif. Jadi, di sini berpengaruh negatif. T-nya terpengaruh negatif terhadap Y2. Kemudian, X2 ini juga maaf buku ini tidak berpengaruh karena lebih dari 0,05. Dan koefisiennya 3 minus. Kemudian, X3 berpengaruh, X4 berpengaruh karena sebesikan T-nya. Nah, kemudian X5 dan X6 tidak sebesikan yang tidak berpengaruh Y2. Kemudian, GX7 dan GX8 ini diadakan saja. Nah, karena ini kertakan variable control. Nah, kemudian nah, ini uji pengaruh langsung dan tidak langsung secara simultan. Nah, kalau kita menguji model maka yang harus kita lakukan adalah menulis simpatnya dengan SEM. Ini caranya adalah ik simpat di sini SEM kemudian dalam turun Y1 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 sampai dengan X6 SEM Sampai dengan kondisi kontrol. 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 Dan arah hubungannya positif atau negatif. Kemudian pengaruh langsung dari arah hubungan. J1 ke Y2 sama juga seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi pengaruh S1 terhadap G2 melalui S1 terhadap G2 melalui S1 bisa dilihat di tabel ini dan dilihat dari T dan Z. Nilai P juga harus lebih sekil dari 0,05 maka probabilitinya signifikan. Kemudian setelah menguji model itu uji asumsi klasik. Yang pertama adalah menguji kolonialitas. Sekarangnya adalah ketika kondisi kontrol. Regress U1 sampai dengan X6. Kemudian diikuti dengan PIS. Persamaan kedua. Ketika yang tadi, yang ini, regress U1, U1, U2, U3, U3, U4, U5, dan U6 kemudian diikuti dengan PIS. Kemudian pengaruh langsung dari X1 sampai X6 terhadap G1. Ini adalah nilai FIF-nya sedikit IF-nya sebesar yang ada di tabel ini. Nilai FIF bisa di sini tidak ada yang lebih dari angka 10. Maka dapat disinggungkan bahwa data yang di sini tidak terjadi multiporonialitas. Untuk persamaan kedua, ini dipetik juga. Untuk yang kedua, U2, 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 U1, U2, 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 U2. kemudian diikuti dengan nah dari tabel disini kalau untuk persamaan kedua kalau nilai IF nya juga tidak ada yang di dari maka tidak terjadi multi kolonialitas dari data penelitian setelah uji ini ke kolonialitas selanjutnya adalah uji auto korelasi makanya adalah IF regress kemudian Y1 sampai dengan X6 kemudian di-enter dan kita klik lagi kita klik lagi disini setingkatnya S X S kemudian Y1 sampai dengan X9 kemudian 4 nah disini menghasilkan topnya adalah 0,572 nah jika lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi auto korelasi tintas signifikan dari prof F ini adalah 0,05 maka jika lebih kecil maka terjadi auto korelasi nah disini karena prof F nya lebih dari 0,05 maka bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya nah disini setelah uji auto korelasi kita harus menguji heterospedastis tan misalnya dengan kaling regresi standar dengan matik regress ke 1 sampai dengan ke 6 kemudian enter di seperti dengan heteros kita prof F F square ini lebih kecil dari 0,05 akan terjadi heteroskristis nah disini prof F F square nya menghasilkan 0,00 maka lebih kecil dari 0,05 nah disini terjadi heteroskristis secara untuk mengatasi heteroskristis ini harus melakukan regresi robas secara untuk melakukan retos adalah regress ke 1 sampai dengan ke 6 kemudian koma robas setelah itu robas ini di uji apabila sudah mengetahui model terbaik yang lebih banyak signifikannya apakah comment efek atau fix efek atau random efek setelah kita mengetahui mana orang terbaik maka kita bisa menunjukkan ke uji atau strategis uji model yang paling sesuai bisa melakukan tes dengan melihat show test LN test atau host test show test kecangannya adalah meregress seperti tadi yaitu digress d1 d2 x2 maaf x1 sampai x6 kemudian enter lagi lagi kemudian x2 x1 sampai dengan x6 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 Oke, kemudian kosmaktis random. Oke, kemudian kosmaktis random. Oke, kemudian kosmaktis random. Oke, kemudian kosmaktis random. Kemudian untuk LM test, LM test ini digunakan untuk membandingkan model CE dengan RE untuk memutuskan mana yang lebih baik. Oke, bisa dilihat dari nilai top fiber square. Jika nilai top fiber square lebih kecil dari 0,5, maka model random effect lebih baik dari karena efek. Jadi, sebaliknya maka CE lebih baik dari efek. Dari hasil pengujian tes ini, nilai top fiber square-nya adalah 0,00, maka random effect lebih baik dari model common effect atau test common effect. Kemudian untuk kosmaktis test ini digunakan untuk membandingkan fix effect dengan random effect. Untuk memutuskan mana yang lebih baik bisa dilihat dari nilai top key square. Top key square-nya. Nah, jika nilai top key square ini lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05, maka model FE yang lebih baik daripada SRE. Oke, jika sebaliknya maka RE lebih baik daripada SRE. Di sini dihasilkan crop-nya lebih kecil dari 0,05. Artinya, SRE lebih baik daripada SRE. Nah, kesimpulannya di sini model yang paling sesuai adalah SRE atau fix effect. Artinya, pengambilan mikrobasis yang direkomendasikan adalah fix effect yang lebih baik. Maka, untuk menguji masalah terus berikutnya di sini adalah dengan memilih nobas model FE. Ini adalah dengan memilih nobas model yang lebih baik daripada SRE. Kemudian, angkat. Dari tabel ini bisa kita lihat bawah tentangnya lainnya tidak terlalu menunggu seperti yang ada di atas tabel. Cara mau tahu itu khususnya diperima A atau dibalak bisa melihat dari nilai P dan T-nya. Kemudian, nilai P ini kita ketinggalan sama dengan yang tadi 0,05. Jadi, dari tabel ini X1, X2, X3 ini signifikan karena nilainya di bawah 0,05. Kemudian, kemudian untuk X4 dan X5 tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Kemudian, yang terakhir X6. X6 ini signifikan karena lebih baik kurang dari 0,05 atau lebih baik dari 0,05. Nah, jika signifikan, maka variabel X1, X2, X3, kemudian X6 itu berpengaruh terhadap Y1. Nah, ini adalah pengolahan data ke model interpeni. Ini cukup sekian penamparan dari saya. Ini kurang lebih banyak. Saya maaf dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.